Halo Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Nah video kali ini Aku mencoba untuk Membuat DIY Nah bahan-bahan yang dibutuhkan Yaitu Sebagai berikut Yang pertama ada Tali rami Selain tali rami kita juga Harus menjadikan tali Ecing gondok Selain ecing gondok kita Membutuhkan pinsil cutter Penggaris gunting Dan juga lem tembak Nah kira-kira Akan menjadi apakah Dengan bahan dasar Yang ada ini Oke jangan kemana-mana terus tonton sampai Akhir dan seperti biasa Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Share sebanyak-banyaknya Dan juga jangan lupa untuk Tekan tanda lonceng Biar kamu dapat notifikasi gratis Setiap kali aku upload video Dua baru Oke tanpa basa-basi Mari kita mulai Nah ini aku ada Kaleng Sisa dari Snack Pringless Mau aku DIY Sebelumnya Mari kita ukur dulu Karena ini akan Aku potong Menjadi dua bagian Ini aku potong Menjadi dua Menggunakan cutter Ya guys Hati-hati ya guys Untuk pemotongannya ya Setelah itu kita lem Bagian kepalanya Karena ini nanti Bakal dijadikan Untuk alasnya Jadi nanti kita balik ya Jadi dapat dua deh Kemudian kita ambil Tali eceng gondok Nah kita ukur nih Sesuai dengan Ukuran tabungnya Setelah kita potong-potong Talinya Kemudian kita tempelkan deh Di tabung Pringlessnya Menutupi seluruh bagian Dengan menggunakan Tali eceng gondok Lakukan hal yang sama Sampai Seluruh tabungnya Tertutupi oleh Tali eceng gondoknya Nah seperti ini deh Hasilnya Selanjutnya Kita ke Kreasi berikutnya Ini kita Buat lingkaran Dari tali eceng gondok Caranya mudah Tinggal digulung aja Kemudian Kita lem Pakai lem tembak Kemudian direkat-rekatkan deh Nah untuk ujungnya Kita sisakan Satu kali putaran Tapi Jangan dilem ya Karena nanti Mau kita Kasih hiasan Dari Tali rami Ini maaf ya Ngerekamnya Nggak di Tengah gitu Karena Memang belum berpengalaman Untuk Merekam DIY Nah untuk Tali raminya Kita ukur Sesuai dengan Penggaris Ini aku Pakai Penggaris Ukuran 20 cm Jadi untuk Mempermudah Pengguntingannya Jadi kita Lilit-lilitkan aja Setelah itu Kita gunting deh Bagian Ujung-ujungnya Setelah tali raminya Kita potong-potong Kemudian kita Taruh deh Di Tali eceng gondok Nah ini Cara pasangnya ya Kita lakukan Hal yang sama Sampai Ujung Sampai jumpa Nah kalau Tali eceng gondoknya Sudah ditutupi Semua oleh Tali ramin Hasilnya akan Seperti ini Guys Nah karena Ini nanti Akan digantung Maka kita Sisipkan dulu Tali untuk Ngegantungnya Setelah itu Kita lem deh Kelilingnya Setelah itu Kita lem deh Kelilingnya Biar tambah Cantik Ini Kita Buka Lilitannya Karena ini kan Ada tiga Lilitan gitu Jadi Kita buka Lilitannya Biar Agak sedikit Keribu gitu Gimbal Dan lagi-lagi Merekamnya Tidak di center Maafkan ya Guys Nah ini adalah Hasil Nah ini adalah hasil Yang Lilitannya itu Udah kita bukain Jadi lebih Ini kan Lebih gimana ya Lebih ngeblow gitu Karena kita mau bikin tiga Jadi Inilah prosesnya Sama juga ya Tahapannya Seperti yang sebelumnya Itu dua Yang di atas Sudah jadi Dan Ternyata guys Bikinnya itu Untuk buat si tali raminya Nempel Di tali geceng gondok itu Membutuhkan waktu Kurang lebih Satu jam Untuk Satu Piece nya Oke guys Ini udah jadi Saatnya Kita rapihkan Kita gunting ya Biar Rata Gitu Nah ini Sudah jadi deh Saatnya Kita gantung Di batang Nah ini Hasilnya guys Yang Dari Tempat Pringles itu Aku jadiin Buat tempat Sendok Dan tempat Garpu Gimana menurut kalian Cakep gak Nah untuk yang satunya Aku jadiin Hanging wall decor Ala-ala bohemian Gitu Gimana menurut kalian Jangan lupa Untuk tulis Di kolom komentar Ya Oke guys Cukup sekian dulu Untuk DIY Kali ini Semoga DIY Berikutnya Akan lebih Baik lagi Dalam Segi perekaman Dan lain-lain Oke Thank you for watching Selamat mencoba See you The next video Bye bye Assalamualaikum